Halo teman-teman semua ketemu lagi dengan saya Blandong Elite teman-teman mungkin beberapa bonsai disini bisa menjadikan referensi bagi teman-teman semua dalam pemrograman bonsai ataupun juga jika teman-teman semua tertarik teman-teman bisa langsung datang ke kediaman beliau di Blura jadi di map di browsing aja bonsai kondensari Blura itu adalah kediaman beliau banyak koleksi bonsainya disini mungkin disini banyak referensi bagi teman-teman semua jadi teman-teman semua kalau datang kesini beliau nya itu cukup welcome juga untuk sharing-sharing tukar pengalaman oke teman-teman simak terus video saya Blandong Elite semoga bermanfaat dukung terus dengan subscribe like dan komen oke terima kasih halo sahabat bandong semua masih bersama saya di kediaman bapak Gatot Pranoto yang beralamat di jalan R.A. Kartini 42 Blura oke kali ini saya akan mereview bonsai hoki anti tentu ini adalah tanaman yang tidak asing bagi teman-teman pebun saya semua cuma buat saya pebun saya pemula seperti saya mungkin tanaman ini saya akan sangat kesulitan membedakannya dengan sidogure atau tambat sapi oke teman-teman semua kali ini saya akan mereview tentang bagaimana kita membedakan tanaman sidogure ini eh tanaman hoki anti ini dengan tanaman sidogure oke simak terus teman-teman disini teman-teman bisa lihat daunnya itu hampir tidak ada perbedaan dengan sidogure sampai dengan karakter percabangannya yang rapat seperti ini ini juga karakter yang sama dengan sidogure cuman kalau sidogure itu adalah tanaman asli Indonesia sedangkan ini adalah tanaman yang berasal dari Cina Selatan Huktian Huktian itu Selatan Ti itu saya rasa ini juga tanaman teh dari Cina Selatan seperti ini teman-teman mungkin saya akan agak detail memvideo tentang daunnya jadi biar teman-teman juga melihat seperti apa ini daunnya kemudian nanti juga akan saya video sidogure biar teman-teman juga nanti bisa membandingkan bagaimana atau sisi mana yang membedakan kedua tanaman ini karena harga perbedaan harga yang sangat jauh antara sidogure yang mungkin juga belum diperjual belikan dengan hoki anti yang harganya juga lumayan fantastis jadi biar teman-teman semua bisa membedakan antara kedua tanaman ini sehingga tidak membeli bunseho hoki anti cuman yang didapat adalah sidogure oke teman-teman disini saya pikir cukup jelas saya memvideo kan daun juga karakter pohonnya karakter percabangannya juga ini bentuk batangnya oke sekarang saya akan beralih ke video sidogure atau tambat sapi mungkin video-video saya sebelumnya sudah ada video yang mengulas tentang tambat sapi atau sidogure oke cuman saya kali ini akan memvideo kan ulang biar teman-teman lebih jelas oke teman-teman simak terus jangan lupa subscribe like dan komen oke nah ini teman-teman ini adalah sidogure coba teman-teman lihat ini daunnya ini sama persis dengan hok kianti ini panjang-panjang karena memang belum dilakukan penataan percabangan masih pengelosan masih mengejar volume besar cabang atau volume besar rantingnya nah seperti ini teman-teman bisa lihat ini daunnya sama persis oh batangnya juga saya melihatnya sama persis persis cuman disini apa yang membedakan mari kita ulas sama-sama oke kita bergeser ke sidogure yang satunya nah ini 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 sudah dilakukan pemroningan mbak lihat teman-teman semua batangnya daunnya sama persis karakter percabangannya kalau teman-teman lihat ini juga sama persis nah seperti ini 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 termasuk ini batangnya hampir tidak ada yang berbeda cuman ada satu yang membedakan cuman ini gimana ya menjelaskannya oke langsung aja lah nanti biar teman-teman juga langsung faham untuk sidogure tanaman ini selalu berbuah sepanjang tahun oke sedangkan untuk hoki anti sedangkan untuk hoki anti saya belum pernah melihat tanaman hoki anti itu berbuah oke ada beberapa faktor mungkin ini hipotesa saya saja karena sidogure ini adalah tanaman asli Indonesia maka dia lebih mudah beradaptasi karena memang asli sini ditanam di Indonesia maka dia akan berbuah sepanjang tahun cuman kalau untuk hoki anti karena hoki anti itu bukan tanaman ini itu mungkin dia cuman sampai level berbunga oke coba kita cari lagi hoki anti nah ini hoki anti ini ini cuman sampai pada level bunga seperti ini nah daun sama batang sama karakter pohon percabangannya bisa dibilang sama saya baru menemukan satu itu saja perbedaan hoki anti dengan sidogure oke nah kalau teman-teman mempunyai perbedaan antara hoki anti dan sidogure ya perbedaan hoki anti dan sidogure jadi teman-teman tolong tinggalkan komentar tolong beritahu saya karena kita disini sama-sama belajar biar kita sama-sama tahu apa yang membedakan sidogure dengan hoki anti apa yang membedakan tambat sapi dengan hoki anti selain pada buahnya yang sepanjang musim sepanjang tahun oke teman-teman saya kira cukup itu mungkin teman-teman ada masukan silahkan di tinggalkan di kolom komentar oh iya tunggu ini satu lagi ini 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 baru saja dilakukan pemroningan sudah agak lama sih cuman ini belum keluar bunga ataupun belum keluar buah nah kalau seperti ini saya sendiri tidak tahu perbedaannya itu di sisi yang sebelah mana oke teman-teman saya pikir cukup itu tolong masukannya tinggalkan di kolom komentar oke terima kasih